Kemudian nanti kita akan membahas tentang tingkatan taubat Ini juga harus diketahui oleh setiap hamba Allah tingkatan taubat Ada yang Ada yang bertobat itu dia bertobatnya karena dosa-dosa memang Kesalahan-kesalahan memang Dia melakukan hal-hal yang haram ya Dia bertobat dari hal-hal yang haram tersebut Ini tingkatan awam Paling rendah banget Tapi ada orang itu dia Masya Allah Terjaga dari kesalahan perbuatan dosa maksiat Tapi taubatnya dia itu apa? Yaitu taubatnya dia dari kelalaian pada Allah subhanahu wa ta'ala Dia tidak melakukan dosa perbuatan salah pada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi mungkin dia merasa bahwa dia Pernah beberapa saat waktu dia lupa pada Allah subhanahu wa ta'ala Itu dia anggap dosa dan dia meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tingkatan yang lebih tinggi lagi Khawas para awliya Allah Para kasih-kasih Allah Kelalaian adalah merupakan dosa besar bagi mereka Bukan perbuatan dosa lagi Kemudian yang terakhir Akhusul khawasnya Lebih tinggi lagi Adalah taibun yatu min ru'yatil hasanat wa ta'ala Yaitu kita bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala Dari Apa? Ru'yatil hasanat wa ta'ala Dari ujub Dari melihat kebaikan-kebaikan ketaatan kita Yang kita lakukan Pada Allah subhanahu wa ta'ala Ini taubat yang lebih tinggi Tinggi lagi Karena ketika orang yang sudah dekat dengan Allah Ibadahnya banyak Nanti godaannya beda lagi Godaannya apa? Godaannya dia akan merasa bangga dengan ketaatannya Merasa bangga dengan sholat puasanya Merasa bangga dengan sedekahnya Merasa bangga dengan Masya Allah Amal-amal baiknya Sangat banyak Dia akan tertipu nanti disitu Misalkan dia adalah hamba yang soleh Hamba-hamba yang dekat dengan Allah Gak melakukan kemaksiatan Ibadahnya banyak Nanti akan ada tipu daya disitu Nah orang-orang yang Nanti saya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tentu dia akan menyadari itu semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!